Pendekar Cacat Jilid 24 Hahaha, sayang sekali Bong Bu Neu telah membunuh Tia Leng Wan, kalau tidak, aku memang patut menguatirkan kerjasamamu dengan Hang Kong Hwesio, sekali lagi Bong Tian gak tersenyum. Biarpun Hang Kong Hwesio ingin membalas dendam bagi kematian Tia Leng Wan, namun peta harta karun jauh lebih penting artinya daripada membalas dendam, oleh sebab itulah hingga sekarang Hang Kong Hwesio masih belum berani bertindak secara sembarangan, Masakah Hon Heng tidak melihat sesungguhnya Han Xiao Leng telah berusaha keras memeras otak menarik Bong Tian gak demi kepentingan pihaknya, selain dipakai juga untuk menghadapi Hang Kong Hwesio, tapi Bong Tian gak bukan orang bodoh, ia cukup memahami maksud dan tujuan Han Xiao Leng yang sebenarnya. Alhasil usaha Han Xiao Leng pun menjadi sia-sia belaka. Di pihak lain, Hang Kong Hwesio sendiri pun bukan orang sembarangan, ia cukup tahu setiap orang yang bersembunyi di sekitar kuil Hong Kong si pada malam ini merupakan jago-jago persilatan yang lihai. Bila dia berani menyerang satu di antaranya, niscaya pihaknya akan menjadi sasaran pengeroyokan orang lain. Setelah melalui pengamatan seksama, ia dapat merasakan bahwa musuh yang paling tangguh saat ini tak lain adalah Jian Chiat Su Seng Bong Tian gak. Sementara itu dari tengah udara kembali berkumandang suara Mohuitian, Hwesio sahabat karib, sudah hampir 60 tahun kita berkenalan, masa kau tidak bersedia membagi sebagian harta itu kepadaku? Keadaan sekarang sudah jelas, dengan kemampuan kalian beberapa orang rasanya sulit untuk mempertahankan peta harta karun itu, asal bahwa Hwesio menyetujui, aku pun bersedia mengerahkan semua kekuatan kami guna bersama-sama menghadapi partai pengemis, Put GWA Cinka serta Iat Kiam Bun, baru selesai perkataan Mohuitian tadi, dari sisi sebelah barat wuhungan ruang tiba-tiba melintas cahaya putih secepat sambaran kilat menyambar ke atas pohon waru tepat di hadapannya. Kecepatan cahaya itu sangat luar biasa, sekilas tau-tau sudah lenyap dari pandangan mata. Mendadak dari atas pohon waru berkelebat kembali sesosok bayangan orang yang melayang turun ke tengah halaman. Baik Bong Tian Gak maupun Han Xiao Leong mendengarkan kepala. Ternyata orang yang baru saja melayang turun adalah seorang kakek berbaju abu-abu berbadan bungkuk, menyoreng sebilah pedang antik serta mengenakan kaca mata berbentuk antik. Dari potongan badannya, siapapun akan menduga dia adalah Toa Cheng Chu Kim Leong Kiam San Cheng yang sudah puluhan tahun termasyur dalam dunia persilatan dan lebih dikenal orang sebagai sinaga dibalik negam Mohuitian. Agaknya Mohuitian kena dipaksa menampakkan diri oleh lintasan cahaya putih tadi, dia nampak marah sekali, dengan suara dingin menyeramkan dan membentak. Liu Kahi, malam ini aku telah merasakan kelihayan pisau terbangmu, mengapa kau tak menampakkan diri mencoba sejurus pedang terbangku sementara itu di atas wuungan rumah sesosok bayangan orang berbaju hitam berdiri kaku di sana, tidak terlihat bagaimana dia menekup klutut, tahu-tahu dia sudah melayang turun dan hinggap di sisi Han Xiao Leong. Kemudian dengan pandangan dingin dan memandang sekejap ke arah Mohuitian, setelah itu katanya, Moloji, kau bisa menghindari pisau terbangku dengan selamat. Hal ini sungguh membuat aku merasa sangat kagum, Han Xiao Leong yang berada di samping segera menimbrung pula sambil tertawa, Liu Susiok. Aku dengar ilmu silat Mohuitian sangat hebat, tapi yang paling menonjol adalah kemampuannya melukai orang secara diam-diam dengan pedangnya. Sekarang dia telah dipaksa oleh pisau terbang Susiok menampakkan diri, aku pikir, inilah kesempatan baik bagiku untuk mencoba ilmu pedangnya. Seraya berkata, Han Xiao Leong segera melintangkan pedang baja raksasanya di depan dada, lalu teriaknya, Mo Toa Cheng Chu, Han Xiao Leong dari Partai Pengemis ingin mencoba kepandaya ilmu pedang Uyang Konon dianggap orang sebagai ilmu pedang nomor wahid di kolong langit. Toa Cheng Chu Kim Leong Kiam San Cheng Mohuitian memang pernah disebut orang sebagai jagoan nomor wahid di dunia. Han Xiao Leong ternyata berani menantangnya bertarung, boleh didelang tindakan ini sangat berani. Mohuitian sama sekali tidak menggubris Han Xiao Leong, malah mengawasi Jan Chiat Su Seng Bong Tian Gak dari ujung kepala hingga kaki, kemudian dengan acuh-ta'acuh dia berkata, ilmu pedangmu masih belum pantas melawanku, kau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri. Han Xiao Leong mendengarkan kepala, lalu tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalau aku belum pantas, siapa yang pantas muhuitian menuding Bong Tian Gak sambil menjawab, dia masih cukup pantas bertarung beberapa jurus melawanku, Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu tersenyum. Ah, terlalu sungkan, sungguh tak ku sangka Motua Cheng Chu memandang tinggi diriku, sudah semenjak tadi aku tertarik kepadamu, beberapa puluh hari lalu kau pernah mengalahkan putra sulungku, maka aku berencana membayar dengan sebuah tusukan pula kepadamu, aku akan menerima petunjukmu itu dengan senang hati, Bong Tian Gak menjawab dingin. Dalam waktu singkat situasi di tengah Arna berubah, kini Bong Tian Gak sudah menjadi musuh Hang Kong Hwesyo serta Mohui Tian. Han Xiao Leong serta Liu Kahi dari Kaipang merupakan orang-orang yang berakal tajam, mereka tahu situasi yang mereka hadapi sekarang sudah menguntungkan pihaknya, maka sambil berpeluk tangan mereka menantikan perubahan selanjutnya dari sisi Arna. Sepuluh pelindung hukum Hiat Kiam Bun masing-masing telah melolos pedang yang bersinar tajam dari pinggangnya, serentak mereka bergerak membentuk barisan berbentuk setengah lingkaran untuk melindungi Bong Tian Gak. Pada dasarnya kesepuluh orang pelindung hukum Hiat Kiam Bun merupakan jago-jago kelas 1 di Buen, apalagi selama beberapa hari belakangan ini Bong Tian Gak telah mewariskan serangkaian ilmu pedang yang aneh kepada mereka, boleh dibilang orang-orang itu sudah terlatih menjadi seorang pengawal yang sangat tangguh. Tapi Bong Tian Gak cukup tahu bahwa kesepuluh orang pelindungnya masih belum cukup mampu untuk melawan tokoh sakti seperti Mohi Tian. Maka dia segera membentak dengan cepat, sepuluh pelindung hukum, harap mundur baru saja dia berseru, mendadak Mohi Tian telah berseru lebih dulu sambil tertawa dingin, sayang terlalu lambat baru selesai dia berkata, tubuh Mohi Tian sudah menerjang ke muka. Cahaya pedang berkelebat dan belum. Jeritan ngeri berkumandang memecah keheningan malam, seorang pelindung hukum Hiat Kiam Bun sudah tertusuk perutnya, darah segar segera menyembur keluar seperti pancuran, setelah tubuhnya gontai beberapa kali, akhirnya dia roboh tak berfernyawa lagi. Berhasil membacok seorang korban, Mohi Tian maju selangkah ke depan, cahaya tajam kembali berkelebat menyapu seorang yang lain. Oleh karena serangan pedang yang dilancarkan Mohi Tian kelewat cepat, pada hakikatnya Bong Tian Gak serta para pelindungnya tak sempat lagi memberikan pertolongan. Blus, lagi-lagi seorang korban roboh bergelimpangan di tanah dengan perut robek dan usus berhamburan kemana-mana, darah segar berceceran membasai seluruh permukaan tanah. Pelindung hukum kedua telah roboh binasa. Pada saat korban pertama roboh, korban kedua menyusul pula roboh terkapar, boleh dibilang peristiwa itu hampir pada saat yang bersamaan. Kaki kanan Mohi Tian maju setengah langkah, pedangnya berputar kembali dan kali ini membacok pelindung hukum ketiga yang berdiri di sebelah kanan. Tapi Mohi Tian kali ini tidak berhasil dengan sasarannya, sebab baru saja jurus pedangnya dilancarkan, sebuah lengan seperti cakar burung Garuda telah mencengkeram pergelangan tangan kanannya. Bagi orang yang belajar ilmu silat, urat nadi adalah bagian penting yang mematikan di tubuh manusia, di samping dua jalan darah kematian lainnya, apalagi kelima jari tangan yang mencengkeramnya membawa desingan angin serangan yang tajam dan menyayat bagaikan bacokan pedang. Oleh sebab itu mau tak mau Mohi Tian menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur. Ketika mendongakan kepala, tampak Jian Chiat Su Seng Bong Tian Gak dengan wajah kering dan serius sedang mengawasi dua sosok mayat yang terkapar di tanah, kemudian terdengar ia bertanya dengan suara pelan, Ang Teng Siu, apakah yang menjadi korban adalah Pui Sehiong serta Lei Xiong Hon lapor buncu, segera jawab Ang Teng Siu dengan sedih, mereka Pui Sehiong serta Lei Xiong Hon, selama Pui Sehiong dan Lei Xiong Hon menyusup ke dalam put GWA Chin Kau, entah berapa kali mereka harus menghadapi ancaman bahaya maut dan berada di antara hidup dan mati, namun setiap kali mereka selalu berhasil menyelamatkan diri, sungguh tak ku sangka baru pertama kali turut aku terjun ke gelanggang, mereka harus menemui ajal secara mengenaskan, aku, aku merasa amat bersalah dan malu terhadap mereka, ketika mengutarakan kata-katanya yang terakhir, suara bongtian gak terdengar gemetar, dari sini bisa diketahui betapa sedih dan murungnya dia. Sepasang mati Ang Teng Siu pun turut berkaca-kaca, tapi dia sempat berkata dengan suaranya ring, harap buncu jangan bersedih, kami sepuluh pelindung hukum sudah bersumpah akan mendampingi buncu hingga titik darah penghabisan, setiap saat kami rela berkorban demi buncu, dari balik metu bongtian gak mendadak mencorong sinar metu, tajam yang menggidikan, ditatapnya wajah Mohwi Tian lekat-lekat, kemudian ujarnya dengan suara dingin, Mohwi Tian, hiat kiam bun sudah bersumpah tak akan hidup berdampingan denganmu, terkesiap Mohwi Tian menyaksikan sorot metu bongtian gak yang menggidikan hati itu, ia berpikir dalam hati, oh, betapa mengerikan sorot metu orang ini berpikir demikian, dia lantas tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, kemudian serunya, sejak kau berhasil mengalahkan putraku, aku sudah mempunyai ikatan dendam sedalam lautan dengan hiat kiam bun, Mohwi Tian, mengapa kau tidak mengangkat pedangmu untuk membaco kemari, kau anggap aku tak berani jengek Mohwi Tian sambil tertawa dingin, tubuhnya secepat anak panah menerjang tiba, cahaya pedang berkelebat, pedang di tangan kanannya segera membaco kemuka, desingan angin tajam menyapu tiba dari sisi sebelah kiri, pada hakikatnya jurus serangan yang dipergunakan olehnya itu sangat aneh, sakti dan luar biasa, terutama sekali dalam hal kecepatan, boleh dibilang sukar membuat orang melihat dengan jelas bagaimanakah serangan itu dilancarkan, seret, bayangan orang tahu-tahu telah melejit dari bawah cahaya pedang, jian cihat suseng bong Tian Gak sudah melompat mundur, pakaian bagian dadanya sudah tersambar robek, koyakan kainnya berkibar ketika terhembus angin, Mohitian memandang sekejap mata pedang di tangan kanannya dengan pandangan tertegun, wajahnya penuh rasa kaget dan keheranan, setelah itu katanya dengan suara sedingin salju, sastawan cacat, kau adalah orang pertama dalam bulin yang berhasil meloloskan diri dari jurus seranganku, Mohitian disebut orang sebagai jago pedang kelas 1 dalam bulin, sudah barang tentu kematangan dan kesempurnaannya dalam permainan pedang luar biasa hebat, tapi setiap jago yang berada dalam arna dapat menyaksikan bahwa permainan pedangnya ternyata masih jauh lebih liai dari apa yang dibayangkan semula. Mohitian memang cukup pantas disebut orang sebagai jago pedang nomor wahid dalam bulim. Sejak Han Xiao Leong, Liu Khi serta Hong Kong Hwesio sekalian menyaksikan jurus pedang yang dipergunakan Mohitian untuk menyerang Bong Tian Gak, boleh dibilang semua sependapat. Tiba-tiba Han Xiao Leong tertawa nyaring. Hahaha, ilmu pedang bagus, ilmu pedang bagus, malam ini aku orang Shihon benar-benar telah bertambah pengalaman, setelah berhenti sejenak, dia menyambung, Moto A Cheng Chu, dapatkah kau memberitahukan kepada kami jurus pedang apakah yang kau pergunakan itu sambil tertawa bangga sahut Mohitian, itulah ilmu pedang Willi Yong Kiam Hoat, ilmu pedang ekor naga, satu di antara tiga belas jurus ilmu pedang ekor naga hasil ciptaan orang Shihon, liai, benar-benar sangat liai, seruhan Xiao Leong sambil tertawa, bila serangan pedang tadi sedikit maju, miscaya usus Jian Chiat Suseng sudah berhamburan kemana-mana, biarpun dia mampu meloloskan diri dari serangan pertama, kedua dan selanjutnya dari ilmu pedang ekor nagaku. Tapi jangan harap dia bisa lolos dari ketiga belas jurus ilmu pedang ekor naga yang ku ciptakan ini, Han Xiao Leong tertawa lebar. Wah, kalau begitu Jian Chiat Suseng sudah dapat dipastikan akan mampus, asal aku berhasrat membunuhnya, aku rasa dia memang sulit untuk lolos dalam kematian, tiba-tiba Han Xiao Leong tertawa dingin, Motoa Chengcu, aku pikir kau mesti menyiapkan langkah mundur bagi perkataanmu itu, mengapa harus begitu sekali lagi? Han Xiao Leong tertawa mengejek, seandainya Jian Chiat Suseng terbukti tidak mampus oleh tiga belas jurus ilmu pedang ekor nagamu, apakah Motoa Chengcu berani? Mengatakan bahwa engkau lah yang tidak tega membunuhnya Mohui Tian mendengus dingin. Han Xiao Leong, ia berteriak, jika kau tidak percaya dengan ilmu pedangku, mengapa tidak kau coba sendiri turun ke gelanggang, Motoa Chengcu tak usah terburu napsu, cepat atau lambat pihak Kei Pang pasti akan berhadapan denganmu, sementara itu Bong Tian gak masih berdiri tegak di tempat semula dengan wajah sedingin es setelah ia menerima serangan kilat Mohui Tian tadi. Dia seolah-olah sedang memikirkan suatu masalah atau bisa jadi nyalinya sudah dibuat keder atas kelihayan musuh. Sementara Han Xiao Leong dan Mohui Tian masih berbincang-bincang, dia hanya berdiri tanpa bicara ataupun melakukan sesuatu perbuatan. Tiba-tiba sekilas perasaan girang melintas di wajah Bong Tian gak, dia seperti orang yang tersesat di tengah gulun pasir dan secara kebetulan menemukan sumber matu air yang bening, mukanya berseri-seri dan semangatnya berkobar kembali. Mendadak ia berteriak nyaring, Mohui Tian, mengapa kau tidak lagi melancarkan seranganmu yang kedua dengan cepat? Mohui Tian berpaling, hatinya kontan bergetar keras menyaksikan perubahan mimik Bong Tian gak? Segera pikirnya, kalau dilihat dari out wajahnya yang berseri-seri dan nampak sangat gembira, jangan-jangan dia telah berhasil memecahkan perubahan jurus pedangku berpikir demikian, dengan sikap sangat hati-hati namun ingin tahu, Mohui Tian bertanya lagi, apakah kau sudah menemukan sesuatu rahasia? Betul, Bong Tian gak mengangguk, aku telah berhasil tahu rahasia jurus pedang ilmu ekor nagamu itu, hehehe, masakah begitu? Aku kurang percaya, jengek Mohui Tian sambil tertawa seram. Ilmu pedang ekor nagamu berdasarkan kecepatan dan keandahan dalam gerakan, kalau dibilang cepat, kecepatannya sanggup membuat orang tidak percaya, dibilang aneh, keandahannya mencapai taraf yang luar biasa sekali. Bagi seorang yang belajar silat, memang sulit untuk melatih diri hingga mencapai tingkat kecepatan serta keandahan seperti apa yang kau miliki sekarang, bahkan berlatih sampai mati pun belum tentu sanggup mencapainya, kenyataan kau mampu melakukannya. Kau sungguh pintar, ternyata bisa menggunakan teknik dan taktik yang tinggi untuk menggenggam pedangmu secara bergantian antara tangan kiri dan kanan, Han Xiao Leong yang mendengar perkataan Bong Tian Gak itu segera manggut-manggut seakan-akan baru memahami akan sesuatu, dia menyelah, ya, betul, ilmu pedang ekor naga milik Motoa Chengcu memang merupakan teknik pertukaran antara genggaman tangan kiri dan kanan, berubah paras muka Mohui Tian mendengar perkataan itu, pelan-pelan dia berkata, sungguh tak ku sangka kau telah berhasil memahami teknik permainan pedangku, hehehe, sayangnya, walaupun kau sudah tahu rahasia pergantian tangan kiri dan kananku, namun bagaikan sedang bermimpi bila ingin lolos dari serangan ke-13 jurus ilmu pedang ekor naga ku dengan selamat, kalau memang begitu, silakan saja kau lancarkan seranganmu tentang Bong Tian Gak sambil tersenyum, Mohui Tian tertawa dingin, sekalipun kau ingin mampus, buat apa mesti terburu-buru? tunggu sebentar lagi, Mohui Tian, ujar Bong Tian Gak kemudian dengan suara sedingin salju, sebetulnya dengan jurus pedangmu yang aneh dan hebat, kau masih bisa mengalahkan diriku dengan suatu serangan mendadak yang tidak terduga, tapi sekarang kau sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengungguli diriku, kau yakin mampu menghindarkan diri dari ke-13 ilmu pedangku tanya Mohui Tian dengan nada tidak percaya, aku takkan memberi kesempatan kepadamu untuk melancarkan ke-13 jurus serangan, pada saat kau melepaskan serangan yang pertama, kemungkinan besar pedangku telah berhasil merenggut nyawamu, seolah-olah baru saja mendengar sebuah lelucon yang sangat menggelikan, Mohui Tian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, selama beberapa puluh tahun aku berkecimpung dalam bulan, tak pernah seorang pun sanggup mengungguli satu jurus serangan pun dariku, ingin kulihat pada malam ini, apa yang kau andalkan untuk mengungguliku baru selesai perkataan itu, jurus pedang Mohui Tian telah dilancarkan. Seret, cahaya pedang tahu-tahu sudah terhadang di tengah jalan oleh kilatan cahaya pedang berwarna merah. Kering, desingan nyaring yang memekakkan telinga bergema, sambil menarik kembali pedangnya, Mohui Tian melompat mundur. Bong Tian gak berdiri sambil menghunus pedang darah, hawa pedang yang menyelimuti senjata itu mengetul seperti kabut yang menyelimuti pedang itu. Mohui Tian, baju bagian dadamu sudah kena tertusuk sebanyak tiga buah oleh mata pedangku. Paras muka Mohui Tian pada saat itu benar-benar amat tak sedap dipandang, ia amat terkejut, ngeri, takut, sedih, kesal dan berbagai perasaan lainnya. Mohui Tian menundukan kepala memeriksa, Tentu saja di atau baju bagian dadanya telah bertambah dengan tiga buah lubang pedang, sebab pada saat itu dia merasa kulit badan dan bagian dadanya terasa perih dan sakit, bahkan ada cairan pekat yang membasahi tubuhnya, sudah jelas banyak darah yang bercucuran dari mulut luka itu. Tapi dari sudut manakah pedang itu menyerang masuk ke dalam tubuhnya? Sekarang Mohui Tian baru betul-betul bisa merasakan bahwa Jian Chiat Su Seng memang benar-benar seorang musuh tangguh yang belum pernah dijumpai sebelumnya, bisa jadi nama besar yang telah dipupuknya selama ini akan hancur di ujung pedang Jian Chiat Su Seng itu. Teringat akan hal itu, air muka Mohui Tian segera berubah serius dan amat kering, pedang disilangkan di depan dada, semua kekuatan dihimpun dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan menggenggam pedang darah di tangan tunggalnya, Bong Tian Gak berkata lagi dengan hambar, Mohui Tian, tadi kau telah berhasil menusuk robek pakaian di bagian perutku dan sekarang aku pun berhasil melubangi baju bagian dadamu, menang kalah di antara kita pun aku rasa sudah menjadi seri. Tapi kau mesti ingat, dalam bentrokan berikut ini, bisa jadi di antara kita berdua bakal menderita kekalahan total, betul, jawab Mohui Tian dengan suara sedingin es, dalam bentrokan berikut, bisa jadi seorang di antara kita bakal menemui ajal. Tiba-tiba Bong Tian Gak menghela nafas panjang, lalu bertanya dengan suara pelan, Moto A Cheng Chu, yakinkah kau mampu mengalahkan diriku? Mohui Tian tertawa dingin. Paling tidak harus makan banyak tenaga, di saat kau berhasil mengalahkan aku, tentunya kau tak akan mampu lagi menghadapi Li UKHI serta Han Xiao Leong, perkataan itu tepat mengenai pikiran dan perasaan Mohui Tian, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia terbungkam. Han Xiao Leong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Bong Buncu memang sangat pandai menggoyahkan mental dan iman orang lain, perkataanmu barusan sungguh merupakan pukulan batin yang paling berat baginya, cuma, tujuan kita semua pada malam ini adalah demi peta rahasia harta karun, bisa jadi kita semua harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk pertarungan antara hidup dan mati. Han Heng, tahukah kau peta harta karun itu berada di mana? Tanya Bong Tian Gak. Sambil tertawa Han Xiao Leong menjawab, persoalan ini cukup kau tanyakan kepada Hong Kong Hwesio, dia pasti tahu. Kalau memang begitu, sudah sepantasnya bila Han Heng segera turun tangan terhadap Hong Kong Hwesio dan muridnya, Bong Buncu tak perlu khawatir, Han Xiao Leong tertawa, seratus orang lebih jagoan lihai dari Kaipang telah mengepung rapat kuil Hong Kong Si ini, jadi setiap orang yang berada dalam kuil Hong Kong Si jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Oh, rupanya Han Heng sudah membawa bala bantuan yang begitu besar, tak heran kau tampak sangat tenang dan yakin bakal berhasil, Ah, mana, mana, Han Xiao Leong tertawa, Bong Buncu bakal bekerja sama dengan Hong Kong Hwesio serta Moto A Cheng Chu untuk menghadapi Kaipang Bong Tian Gak tersenyum. Bagi orang yang tahu keadaan dan bisa mempertimbangkan untung ruginya, dia memang harus berbuat demikian, mendengar perkataan ini, Han Xiao Leong tertawa terbahak-bahak dengan ada menyeramkan, Hahaha, sayang seribu kali sayang, antara Bong Tian Gak dan Hong Kong Hwesio maupun Moto A Cheng Chu sudah terjalin keretakan serta permusuhan, ibarat api dengan air yang tak mungkin bisa digabung, Hiat Kiam Bun dengan pihak Kaipang pun ibarat api dengan air, Bong Tian Gak tertawa. Kalau begitu Buncu sudah menjadi musuh besar beramai-ramai, kita bisa bekerja sama lebih dulu untuk menghilangkan kau dari muka bumi, tapi sayang, kalian tak berani berbuat demikian, Bong Tian Gak menjengek sambil tertawa. Mengapa Bong Tian Gak tertawa dingin, lalu katanya, sebab siapa saja di antara kalian bila ada yang berani menyerang diriku lebih dulu, maka dia bakal terluka paling dulu di ujung pedangku ini, Bong Tian Gak telah berdiri pada posisi menguntungkan, Pek Hiat Kiam disilangkan di depan dada, sementara dari posisinya secara lamat-lamat memancar hawa membunuh yang amat mengerikan. Kalau tadi tiada orang yang memperhatikan hal itu, maka sekarang semua orang telah memperhatikan posisi Bong Tian Gak dengan seksama, diam-diam mereka terkejut. Terutama Mohui Tian, tanpa terasa ia membatin, sungguh berbahaya, kalau aku melancarkan serangan lagi tadi, bisa jadi akan kalah total setiap jago yang hadir dalam arna. Sekarang rata-rata merupakan jagoan kelas 1 dalam bulan, siapa saja dapat melihat Bong Tian Gak yang berdiri dengan pedang melintang, merupakan posisi ilmu pedang tingkat tinggi yang mengandung kekuatan luar biasa. Mendadak Bong Tian Gak menghela napas panjang, kemudian katanya, sejak Hiat Kiam Bun berdiri, kami tak pernah mengganggu atau menyerang partai dan perguruan manapun lebih dahulu, kedatangan kami di kuil Hong Kong si malam ini pun sama sekali tidak berniat untuk mengincar atau memperebutkan peta harta karun mole Chingong, terlebih kami pun tidak bermaksud memusuhi siapapun, tentu saja aku pun tidak bermaksud membantu pihak manapun. Sekarang semua keterangan telah kuutarakan secara jelas, tentunya kalian pun tidak usah merasa was-was terhadap Hiat Kiam Bun kami sungguhkah? Perkataan Bong Bun Chu itu tiba-tiba Han Xiao Leong bertanya, Han Heng boleh mencari peta harta karun itu dengan lega Bong Bun Chu, seandainya kau tidak berniat mendapatkan peta harta karun itu, aku siap menurunkan perintah kepada anak buahku agar memberi jalan kepada kalian meninggalkan kuil Hong Kong si ini. Untuk meninggalkan kuil Hong Kong si, bisa segera kami lakukan, tetapi jiwa dua orang pelindung hukum perguruan kami tak dapat dikorbankan dengan sia-sia di tangan Moh Witian, asal Bong Bun Chu bersedia meninggalkan tempat ini, aku orang Shihon bersedia pula membantu kalian menuntut balas atas kematian kedua orang pelindung hukumu, terima kasih Han Heng, sayang sekali urusan Hiat Kiam Bun harus diselesaikan pula oleh orang-orang Hiat Kiam Bun sendiri, kalau memang demikian, mengapa Bong Bun Chu tak melancarkan serangan terhadap Motua Cheng Chu sebab aku menguatirkan sesuatu, itulah sebabnya hingga sekarang masih belum berani turun tangan, mendadak Han Xiao Leong tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya, apakah Bong Bun Chu menguatirkan kami sedikit kuatir saja, yang terutama aku kuatir penyerbuan secara besar-besaran dari pihak Put GWA Chin Kau, Bong Bun Chu benar-benar seorang yang berotak panjang, cuma saja perhitunganmu malam ini keliru besar, hingga sekarang orang-orang Put GWA Chin Kau masih belum mengetahui peta harta karun itu, kontan Bong Tian gak tertawa dingin, pengetahuan Han Heng juga kelewat sedikit. Bila dugaanku tidak salah, bisa jadi orang-orang Put GWA Chin Kau sudah menyerbu masuk ke dalam kuil Hong Kong si ini, perkataan Bong Bun Chu sungguh sukar dipercaya, musuh tangguh sudah di depan mata, biarpun Han Heng tidak percaya pun sekarang harus mempercayainya juga, baru selesai perkataan itu diutarakan, dari ujung gedung pelan-pelan berjalan keluar seseorang. Gerak-gerik orang ini sama sekali tidak menimbulkan suara, di tengah kegelapan hanya sepasang matanya yang nampak mencorong terang seperti bintang timur, dalam sekejap saja orang itu sudah sampai di tengah halaman. Si Hun Moli, Long Jit Seng yang pertama menjerit kaget lebih dahulu. Betul, orang yang baru menampakkan diri tak lain adalah gadis berbaju biru berwajah cantik jeli tampak bidadari-dari kahyangan. Tatkala Bong Tian gak menyaksikan pendatang itu adalah Si Hun Moli, paras mukanya berubah hebat. Mendadahan Si Au Liong berkata, Li Usu Siok, biar aku pergi menengok keadaan Tus Yau Hau, belum habis ia berkata, Bong Tian gak telah menghela nafas panjang, selanya, tidak usah ditengok lagi. Aku kira sebagian besar anak murid kaum pengemis yang bersembunyi di sekeliling kuil Hong Kong si telah mengalami musibah, dari mana Bong Bun Chu bisa tahu anak murid kaum pengemis yang bersembunyi di seputar kuil Hong Kong si dipimpin oleh Tus Yau Hau, dengan kecerdasan dan kepandayan silatnya, tak mungkin dia membiarkan musuh menyerbu ke dalam kuil Hong Kong si sedemikian mudahnya, tapi ia telah berjumpa dengan Ji Kau Cuput Gwa Chin Kau, belum habis perkataan Bong Tian gak, Han Si Au Liong sudah berubah hebat air mukanya, dia berseru tertahan, kemudian seperti burung bangau terbang di udara, dia meluncur keluar gedung. Han Heng, hati-hati dengan Si Hun Moli, mendadak dia berteriak. Ketika teriakan Bong Tian gak masih mengelun di tengah udara, Han Si Au Liong sudah menjerit kaget, tubuhnya melejit ke tengah udara, kemudian setelah berjumpalitan beberapa kali, dia melayang kembali ke tempat semula. Rupanya di saat Han Si Au Liong sedang berlari keluar, Si Hun Moli yang semula berdiri kaku di tengah halaman gedung sudah menyongsong kedatangannya dengan cepat, bahkan telapak tangannya yang berwarna merah dihantamkan secara langsung ke dadah Han Si Au Liong. Bagaimanapun juga Han Si Au Liong merupakan seorang jago persilatan berilmu tinggi, sudah barang tentu dia cukup mengetahui kelihayaan pukulan itu, serta merta dia menjatuhkan diri dan berguling di atas tanah untuk menghindarkan diri dari seragapan kilat Si Hun Moli itu. Gagal dengan seragapan mautnya, Si Hun Moli segera melejit ke tengah udara dan berjumpalitan beberapa kali secara indah dan manis, kemudian dengan lembut dan enteng dia melayang ke depan menerjang Han Si Au Liong. Seperti guntur membelah bumi Han Si Au Liong membentak keras, pedang bajanya disertai gulungan angin serangan yang amat dasyat langsung membacok ke depan. Si Hun Moli berteriak seperti kicauan burung nuri, tubuhnya yang lembut seperti seekor ular menggeliat, memutar badan menghindarkan diri dari bacokan pedang lawan, kemudian begitu melayang turun di hadapan Han Si Au Liong, telapak tangannya yang indah menawan itu langsung dihantamkan ke dada lawan. Kelihatannya saja serangan itu seperti lemah tidak bertenaga, namun dalam pandangan seorang ahli, kecepatan gerak serangan itu benar-benar seperti sambaran petir. Han Si Au Liong berseru tertahan, sekujur tubuh berikut pedangnya dijatuhkan ke sisi sebelah kiri, telapak tangan Si Hun Moli itu pun menggelincir lewat di bawah iga kirinya. Han Si Au Liong ternyata sanggup menghindar dari seragapan maut Si Hun Moli, hal ini menunjukkan kepandaian silatnya cukup tangguh. Akan tetapi perubahan jurus serangan Si Hun Moli pun pada hakikatnya cepat sukar dibayangkan. Terlihat lengannya yang telah menerobos ke muka itu tiba-tiba menekuk terus menggaep, jari-jari tangannya yang lembut tahu-tahu sudah menghantam pinggang sebelah kanan Han Si Au Liong. Dalam anggapan para jago yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arna, kali ini Han Si Au Liong tak bakal mampu menghindar lagi dari serangan itu. Seret, seret, dua kali desingan tajam mendengung, dua kilatan cahaya putih telah meluncur dari tangan Li UKHI, langsung mengarah jalan darah tenggorokan serta uratna di tangan Si Hun Moli. Senjata rahasia pisau terbang Li UKHI memang termasyur sebagai senjata rahasia yang tiada duanya di kolong langit. Setiap kali pisau terbangnya dilancarkan, sudah pasti musuh akan terhajar secara telak hingga tewas atau paling tidak terluka dan selama ini tidak pernah meleset, Si Hun Moli pun tak dapat menghindarinya. Tapi situasi dalam sekejap telah berubah. Pada saat kedua bilah pisau terbang Li UKHI meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba berkelebat pula serentetan cahaya merah yang amat menyilaukan mati menyongsong sambaran itu. Di tengah dentingan nyaring dan percikan bunga api yang memancar kemana-mana, tahu-tahu pisau terbang yang mengancam tenggorokan Si Hun Moli sudah terpental dan mengenai tempat kosong. Menyusul kemudian terdengar jerit kesakitan tertahan. Pisau terbang yang lain berhasil menancap di lengan kiri Si Hun Moli, darah segar pun segera bercucuran dengan derasnya. Di tengah jeritan kagetnya, Si Hun Moli segera melompat mundur beberapa tombak. Bagaimanapun juga pisau terbang Li UKHI telah berhasil menyelamatkan jiwa Han Xiao Liong dari bencana maha besar. Sedangkan Bong Tiangak juga telah menyelamatkan jiwa Si Hun Moli. Rupanya cahaya biang lala yang berkelebat tadi tak lain adalah serangan pedang Bong Tiangak. Dengan serangan itu dia telah merontokkan pisau terbang yang mengancam tenggorokan Si Hun Moli. Mimpi pun kawanan jago yang berada dalam halaman itu tak mengira Bong Tiangak bakal turun tangan menyelamatkan jiwa Si Hun Moli dari ancaman maut. Li UKHI tertawa dingin, lalu jengeknya, Wah, cepat benar gerakan pedang Bong Buncu sedangkan Han Xiao Liong turut membentak pula dengan keras, Bong Buncu apa-apaan tahu. Si Hun Moli adalah musuh besar segenap umat persilatan, mengapa kau malah membentuk dirinya biarpun Si Hun Moli adalah musuh kita semua, kata Bong Tiangak, akan tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian mencelakai jiwanya, mengapa teriak Han Xiao Liong setengah menjerit. Kesadaran Si Hun Moli telah punah, ucap Bong Tiangak dengan suara dalam, ia membunuh orang, mencelakai orang, karena semua perbuatannya itu bukan muncul atas. Kehendaknya sendiri, dia pribadi sebetulnya hanya seorang yang mengenaskan dan pantas untuk dikasihani, sementara pembicaraan berlangsung, Si Hun Moli yang berada di samping Arna tertawa seram, tiba-tiba dia menerjang ke arah Bong Tiangak. Melihat datangnya terjangan itu Bong Tiangak menggerakan Pek Hiat Kiam melepaskan sebuah tusukan ke samping, tujuannya tidak lain untuk membendung gerakan Si Hun Moli yang mendekati tubuhnya, itulah sebabnya tenaga yang disertakan dalam serangan itu pun tidak terlalu besar. Siapa tahu Si Hun Moli segera menggoyang pinggulnya dan tiba-tiba saja menerobos masuk melalui bawah pedang, lalu telapak tangannya dengan kelima jari tangan mirip cakar maut mencengkeramalat kelamin Bong Tiangak. Jurus serangan semacam ini pada hakikatnya merupakan sebuah jurus serangan mematikan, kecepatan gerakannya pun luar biasa. Dalam terkejutnya Bong Tiangak segera mengayunkan kaki kanannya melepaskan tendangan kilat ke arah lengan perempuan itu. Sampai kini kesadaran Si Hun Moli belum pulih, dia seolah-olah cuma tahu menyerang musuh dan tidak mengira musuh bakal melancarkan serangan balasan ke arahnya, oleh sebab itu lengannya segera termakan tendangan kilat Bong Tiangak. Tendangan itu persis menghajar mulut lukanya, diiringi jerit kesakitan Si Hun Moli memegang tangan kirinya dengan tangan kanan dan secara beruntun mundur tiga-empat langkah. Darah segar segera bercucuran dengan derasnya dari lengannya, Bong Tiangak menjadi tidak tega menyaksikan. Rasa sakit yang memancar dari wajah perempuan itu, tanpa terasa dia berseru lirih, Taikun, maafkanlah aku dari balik mati Si Hun Moli memancar sinar buas menggidikan hati, akan tetapi mendengar panggilan Taikun dari Bong Tiangak itu perasaannya seakan-akan bergetar keras, sepasang matanya yang jeli dan indah segera mengawasi wajah Bong Tiangak tanpa berkedip. Dia seakan-akan sedang membayangkan suatu kenangan yang telah begitu lama dilupakan olehnya. Agaknya sorot mata maupun suara Bong Tiangak masih tersisa setitik bekas dan kesan dalam benak Si Hun Moli, oleh sebab itu untuk beberapa saat lamanya Si Hun Moli menghentikan gerak serangannya. Setelah menghela nafas panjang, Bong Tiangak berseru kembali dengan suara mengenaskan, Taikun, masih ingatkah kau padaku? Aku adalah Kohong, Kohong, begitu dua patah kata itu meluncur, paras muka Si Hun Moli segera berubah hebat. Kini paras mukanya berubah menjadi sedih, murung dan amat mengenaskan sekali. Oh, Kohong, wahai Kohong, dimanakah kau berada, dimanakah kau berada? Sungguh mengenaskan kematian itu, sejak Si Hun Moli terjun kembali ke dalam bulen, selama ini tak pernah seorang pun yang pernah mendengar perempuan itu berbicara. Tapi malam ini, dia telah berbicara seorang diri. Ucapannya amat memilukan, membuat orang pedih, seakan-akan suara gumaman orang yang sedang mengigau. Dengan suara rendah Bong Tian Gak berkata lagi, Taikun, aku adalah Kohong, aku belum mati, hanya kehilangan sebuah lengan saja. Taikun, aku pasti akan menyembuhkan kesadaranmu yang telah punah itu. Ketika mendengar perkataan itu, dengan sepasang matanya yang jeli dan bening Si Hun Moli mengamati wajah Bong Tian Gak beberapa saat, mendadak dia mengjeleng perlahan, sekulung senyuman genit yang membetut Sukma Tau-Tau tersungging di ujung bibirnya. Senyuman itu penuh mengandung daya tarik yang luar biasa, membuat Bong Tian Gak jadi tertegun dibuatnya. Segenap jago yang berada di halaman gedung itu pun turut tertegun dan termangu-mangu dibuatnya. Sementara senyuman yang manis memukau hati orang masih menghiasi wajah Si Hun Moli, pada saat itu pula tiba-tiba dia menggerakkan kakinya dan selangkah demi selangkah berjalan menuju ke hadapan Bong Tian Gak. Gerak-geriknya itu dilakukan dengan lemah lembut, sama sekali tiada niat permusuhan, bahkan senyuman yang tersungging di bibirnya pun nampak begitu damai, lembut dan nikmat. Tapi pada saat itulah tiba-tiba Si Hun Moli mengangkat telapak tangan kanannya ke tengah udara dan pelan-pelan ditekan ke atas dada Bong Tian Gak. Pada saat bersamaan berkumandang pula suara pujian kepada Seng Buddha yang keras seperti suara genta di Fajar Buta, Omi Tohut serta Merta Bong Tian Gak yang berdiri termangu seperti orang kehilangan ingatan, segera sadar kembali. Walaupun begitu, suara pujian kepada Buddha itu berkumandang sedikit rada terlambat. Di saat Bong Tian Gak mendusin dari rasa kagetnya, telapak tangan kanan Si Hun Moli sudah menghantam dada Bong Tian Gak secara pelan-pelan. Dengusan tertahan bergema dari bibir Bong Tian Gak, dadanya serasa dihantam oleh batu raksasa yang beratnya ribuan kati dan matanya berkunang-kunang, tenggorokan terasa, anjir dan darah segar tahu-tahu sudah menyembur dari mulutnya. Berbareng itu sekujur tubuhnya terlempar beberapa tombak dari tempat semula. Si Hun Moli tertawa seram, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia langsung menerkam ke depan anak muda itu. Tai Kun, jerit Bong Tian Gak dengan suara keras, Kau, kau benar-benar kehilangan kesadaranmu, Bong Tian Gak melayang mundur lagi. Sewaktu mendengar jeritan keras itu, sekujur badan si Hun Moli tampak gemetar keras, sekali lagi dia berdiri tak bergerak di tempat. Omi Tohut, si Cu sudah terkena pukulannya, berarti tiada obat yang bisa menyembuhkan jiwamu lagi, kata Hang Kong Hwesyo sambil berjalan ke samping Bong Tian Gak. Melihat Hang Kong Hwesyo mendekatinya, Bong Tian Gak segera menggerakkan pedang di tangan kanannya menciptakan sebuah gerakan serangan yang ampuh, kemudian sambil tertawa dingin katanya, Hwesyo tua, aku tidak bakal mati, bila kau ingin membalas dendam bagi kematian Tia Leng Wan, kau mesti menyambut beberapa jurus seranganku lebih dahulu, Hang Kong Hwesyo menghela napas panjang dan menggeleng kepala, katanya, lolap tak bermaksud bertarung, berhubung aku mempunyai suatu masalah yang tak kupahami, maka mumpung si Cu belum mati, aku ingin menanyakan sampai jelas, harap si Cu bersedia menjawab pertanyaanku itu. Sambil tertawa dingin Bong Tian Gak berseru, aku tidak bakal mati, bila kau ingin menanyakan sesuatu cepat, utarakan pelan-pelan Hang Kong Hwesyo bertanya, belum pernah ada seorang pun yang bisa lolos dalam keadaan hidup setelah terhajar secara telak oleh serangan si Hun Moli, keadaan si Cu saat ini benar-benar berbahaya sekali, ai. Ada pun persoalan yang ingin lolap tanyakan adalah sebutan Ko Hang yang si Cu pergunakan tadi, benarkah si Cu adalah orang yang bernama Ko Hang Bong Tian Gak? tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, dia berkata, Hwesyo tua, aku tidak bakal mati dan sekali aku bilang tak akan mampus, aku tetap tak akan mampus. Ilmu pukulan paling lihai yang diandalkan si Hun Moli adalah ilmu sakti Sohli Jian Yang Sintang, padahal si Hun Moli hanya berhasil melatih ilmu pukulan Sohli Jian Yang Sintang pada tangan kiri. Sedangkan serangan yang bersarang di tubuhku tadi berasal dari telapak tangan kanannya, oleh sebab itu aku tidak bakal mati, aku hanya menderita luka parah isi perutku saja, mendengar penjelasan ini, Hang Kong Hwesyo berkata, kalau demikian si Cu memang benar-benar adalah Ko Hang, kalau tidak, mustahil kau bisa mengetahui asal-usul si Hun Moli sedemikian jelas, Bong Tian Gak tersenyum. Ko Hang adalah nama samaranku pada tiga tahun berselang, Bong Tian Gak barulah namaku yang sebenarnya, Hwesyo tua, ada keperluan apa kau menanyakan tentang hal ini setelah menghela nafas panjang, Hang Kong Hwesyo berkata, Pernahkah Bong Si Cu mengira, semasa hidupnya dulu Tia Leng Won pernah meminta kepada lelap untuk mencarikan seseorang yang bernama Ko Hang? Tia Leng Won menyuruh kau mencari aku? Apakah dia meminta kau untuk membunuhku sekali lagi? Hang Kong Hwesyo menghela nafas panjang, A.I., Bong Si Cu kasalah besar. Ketika Tia Leng Won tai hiap meminta lelap mencarimu, dia meminta lelap membantu segala sesuatu bagimu, dia berkata kau adalah murid penutup Kulo Sin Cheng dari Si Au Lim Pei. Sebelum beliau menutup mata, kau pun pernah mempelajari ilmu Tad Mo Kha Hai Kang sehingga kau lah satu-satunya orang yang bisa mematahkan serangan Soh Li Jian Yang Sin Kang dari Si Hun Mo Li. Di samping menyerahkan pesannya itu kepada lelap, Tia Leng Won juga pernah menjelaskan segala sesuatu alasannya menggabungkan diri dengan pihak Put Gwa Chin Kau, tatkala mendengar semua itu, sekujur badan Bong Tiangak gemetar keras, dengan sedih dan menyela, jadi Tia Leng Won tidak pernah menyeleweng dari kebenaran. Hang Kong Hwesyo menghela nafas sedih, sejak permulaan sampai akhir Tia Leng Won tak pernah menyeleweng dari kebenaran. Untuk menghadapi cengkeraman iblis yang mulai meluas di seluruh dunia persilatan, dia tak segan-segannya mengorbankan diri. Biarpun di luar dia adalah Sam Kau Cuput Gwa Chin Kau, padahal sebetulnya dia adalah musuh dalam selimut, itu hanya sebagian saja dari kecerdasan otaknya, ai, dalam keadaan begini, lolap tidak ada waktu untuk menerangkan segala sesuatunya kepadamu secara jelas, Tian sungguh adil, Tia Tai Hiap memang benar-benar pahlawan sejati, pendekar perkasa harus mengorbankan jiwanya secara demikian mengenaskan, dalam pada itu dalam benak bong Tian Gak seakan-akan terlintas semua gerak-gerik serta ucapan Tia Leng Won menjelang ajalnya tadi. Tiba-tiba sepasang matanya menjadi merah, dengan terbata-bata dia berbisik, aku sangat menyesal, aku telah bertindak gegabah, sambil bergumam, selangkah demi selangkah dia berjalan menghampiri jenazah Tia Leng Won, kemudian menjatuhkan diri berlutut dan berkomat kami tentang apa yang didoakan. Dia amat menyesal atas kecerobohan sendiri. Dia merasa amat sedih, kesal dan murung. Tiba-tiba dari samping tubuhnya berkumandang suara pujian syukur kepada Seng Buddha, kemudian Hang Kong Hwesho berkata pelan, Om Ito Hwesho berkata pelan, tak perlu menyesal, kematian Tia Tai Hiap bukan seluruhnya dikarena kecerobohan si Chu, aku masih ingat perkataannya kepada ku tempoh hari, bila Kohang masih hidup, maka di saat dia muncul lagi dalam bulan, Tia Leng Won merasa tiada kepentingan lagi untuk tetap hidup di dunia ini. Dari kata-katanya itu bisa disimpulkan bahwa Tia Tai Hiap memang sudah mempunyai rencana untuk mengakhiri hidupnya setelah mengetahui bahwa si Chu adalah Kohang, mengapa dia berencana mengakhiri hidupnya setelah berjumpa dengan deriku tanya Bong Tian Gakak pedih. Kesulitan Tia Tai Hiap tidak mungkin bisa lolap terangkan dengan sepatah dua patah kata saja, lebih baik kita bicarakan lagi di kemudian hari. Sekarang yang penting si Chu harus bersiap menghadapi kawanan musuh tangguh sementara mereka sedang berbincang, di sekeliling halaman itu telah bermunculan bayangan orang dengan cepat, rombongan orang berbaju hitam itu mengepung dengan menggenggam tombak. Dari kemampuan mereka berjalan tanpa menimbulkan suara serta gerak-geriknya yang aneh dan misterius. Bahwasannya rombongan itu betul-betul merupakan sekelompok musuh tangguh yang lihai. Dengan sorot metu, tajam Bong Tian Gakak memperhatikan sekejap orang-orang yang berada di sekeliling tempat itu, kemudian dengan cepat dia melompat bangun sambil bisiknya, Ah, mereka adalah orang-orang Put Gwa Chin Kau, betul, Hang Kong Hwasyo menghela napas panjang, mereka adalah orang-orang Put Gwa Chin Kau, sungguh takku sangka dia pun sudah muncul di wilayah Hopak, dia, siapa yang kau maksud tanya Bong Tian Gak keheranan. Hang Kong Hwasyo memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, kemudian katanya, si Chu, tahukah kau, manusia manakah yang merupakan musuh terlihai di dalam Put Gwa Chin Kau, Chong Kau Chu serta Ji Kau Chu dengan cepat Hang Kong Hwasyo mengjeleng kepala berulang kali, katanya cepat, biarpun Ji Kau Chu serta Chong Kau Chu sangat lihai, kedua orang itu tidak menakutkan, mendengar perkataan itu sekali lagi Bong Tian Gak mengawasi orang-orang berbaju hitam yang berada di sekeliling tempat itu, mendadak ia berseru tertahan sambil serunya, Ah, tampaknya rombongan orang ini berasal dari pasukan pengawal tanpa tanding, ya, betul, Hang Kong Hwasyo mengangguk, mereka adalah pasukan pengawal tanpa tanding dari Put Gwa Chin Kau, Bong Tian Gak mengerudahi, kemudian tanyanya, apakah orang paling lihai dari Put Gwa Chin Kau yang kau maksudkan adalah komandan nomor satu pasukan pengawal tanpa tanding ini? Betul, dialah yang kau maksudkan, apakah dia pun berada di sini? Belum, tapi dia pasti akan muncul di tempat ini, sebab ke-13 pengawalnya sudah muncul, sementara itu Hang Xiao Leong yang menyaksikan kemunculan ke-13 orang berbaju hitam itu makin percaya bahwa kawanan jago keipang yang ditugaskan menjaga di luar kuil Hong Kong si telah mengalami musibah. Hang Xiao Leong berpaling ke arah Liu Khi, lalu katanya, Su Siok, aku rasa kita harus turun tangan lebih dulu untuk menguasai keadaan, sejak muncul hingga sekarang, Liu Khi jarang berbicara, pada saat itulah dia menjawab dengan suara dingin, Xiao Leong, kau harus dapat mengendalikan diri, pertarungan yang bakal berkobar dalam kuil Hong Kong si hari ini, bisa jadi akan merupakan pertarungan mati-matian yang jarang terjadi bulim, barang siapa bisa mempertahankan hidup dalam pertarungan nanti, dialah yang mungkin akan mendapat harta karun peninggalan Raja Muda Mo Le Chingong, beberapa patah kata Liu Khi menggerakkan hati kawanan jago yang berada di dalam arena, semua orang seolah. Olah dapat merasakan juga bahwa di dalam kuil Hong Kong si yang kecil itu bisa jadi akan berkobar pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.